Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Pak Wawan, Gilang, mantan JAD, baru keluar dari penjara. Tapi secara umum, apakah memang sel-sel JAD ini masih vibrant, masih hidup, dan masih terus bertambah? Sampai saat ini masih hidup, masih bertambah ya, karena ada recruitment-recruitment baru. Akan tetapi yang di penjara juga kita lakukan pembinaan, termasuk yang sudah selesai menjalani bidananya. Seperti teman-teman yang di berbagai wilayah itu ya, di Solo, Katen, di Boyolali, dan sebagainya, di Semarang. Kalau Gilang tadi katakan datang ke pengajian-pengajian, kalau sekarang metode recruitment-nya lebih online begitu? Sekarang lebih online, kalau dulu usro-usro, penghasilan kecil-kecil gitu. Tapi karena banyak yang digrebek, kadang ngumpul kan tadi. Satu kena, senak yang lain. Tapi kalau online, dia lebih aman. Karena online bisa juga tanya-jawab juga. Jadi bin juga lebih sulit mendeteksi karena online ini? Itu kesulitan utama? Gini, kalau kita kan melakukan patroli cyber 24 jam. Kalau ada gejala apa-apa, yang pertama harusnya kita ingatkan. Mena konten-konten yang mengarah ke intoleran, kemudian radikal dan teror, apalagi. Sudah, kita lakukan intercept, artinya kita ingatkan dulu sama mereka. Jadi juga diisi pendanaan itu, kita ingatkan. Kecuali kalau sudah diingatkan, ternyata masih bandel, ya dilakukan apa, ada sanksi pemindanaan, kita laporkan gitu. Tapi sebelum itu ada juga yang di-counter, kemudian aja yang di-take down atau di-drop lah ya, dengan Kominfo. Intinya adalah juga kita luruskan, terutama generasi muda umur 17-24 tahun ini kan menjadi ring 1. Di luar itu menjadi second liner. Jadi sasaran empuknya justru anak-anak muda ini. Nah kita ingin melakukan pembinaan termasuk yang pasca menjalani bidana. Jadi banyak yang kita juga ajak untuk bisnis ikan lele, kemudian aja juga yang kambing, ada yang ternak sapi, ada yang bisnis pembuatan sabun. Jadi itu bagian dari program deradikalisasi yang dilakukan oleh aparat. Baik, Gilang penutup apa yang berangkat dari pengalaman Gilang, apa yang harus diwanti-wanti, diwaspadai oleh anak-anak muda di luar sana yang mungkin ada rasa tertarik pada faham-faham radikal ini? Nah intinya apapun di sana di luar sana, ketika mengajak untuk istilahnya kekerasan atau membunuh bahkan melakukan bom, itu harus diwaspadai. Karena bagaimanapun juga, Islam itu melarang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kan memuara pengajian ini sebenarnya kan awalnya bagus, kemudian ujung-ujungnya doktrinasi untuk melakukan bahwa bunuh diri. Nah inilah yang harus kita wajib puas badai, terutama untuk keluarga, istilahnya yang lebih dewasa lah. Jadi untuk mengontrol anak-anaknya agar bisa lebih istilahnya menyaring. Mana yang baik, mana yang Islam benar-benar yang rahmatan dan alamin, dan mana Islam yang justru dimanfaatkan oleh maklum-maklum tertentu justru untuk mengkerdilkan umat Islam sendiri. Seperti itu, Mbak. Baik. Terima kasih sudah berbagi pengalaman di Mata Najwa malam ini. Siap sama-sama, Mbak. Pak Wawan, terima kasih banyak sudah ada di Mata Najwa. Salam sukses. Insya Allah sehat semuanya. Terima kasih banyak kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Salam malam, teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Bahkan nyawa sendiri dan keluarga pun dianggap remah, setiap ciptaan Tuhan bisa ditimbang begitu murah. Sebab dunia dan kehidupan dianggap tidaklah penting, membunuh dan mematikan bisa seenteng melempar gasing. Jiwa-jiwa gelap itu masih banyak berkeliaran, gentayangan, merekrut kawanan untuk diledakan. Semoga kita dijauhkan dari aksi-aksi yang terputuk. Tak boleh ada tempat bagi para penyebar teologi mau. Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dengarlah nyanyi sunyiku 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 Terima kasih.